Tetap jalani prosesnya ini dengan baik Aku pun juga belum sempurna menjadi seorang istri Tapi aku sudah mencoba sesempurna mungkin Apa yang dia mau sudah aku ikuti Cuma mungkin ya butuh Butuh legowo, butuh menerima kenyataan aja Kangen gak sama Angga? Kangen gimana mas punya kak? Ya kan gak ada istri itu gak kangen sama suami Kangen gak? Ya kangen tapi kan kata-kata gugat itu membuat aku lebih berharga Aku tuh perempuan yang berharga Aku tuh perempuan yang menjaga nama baik suami aku Betapa sangat berharganya aku Kalau aku sampai bilang aku kangen, aku cinta Itu seperti apa gitu Buat aku secara pribadi sih Kalau kamu bilang kangen tidak masalah Tapi aku kan sudah digugat berkali-kali kak Udah kata-kata talak itu sudah berkali-kali Pantaskah kata-kata itu Kalaupun aku kangen, aku lebih kangen sama Tuhan Aku lebih cinta sama Tuhan yang menciptakan dia Itu apalagi aku berharap sama manusia Gak akan pernah sembuh hati aku Itu sudah prinsip dalam hidup aku Kenapa aku bisa membunuh dari suami pertama, suami kedua Karena aku ikhlas, kenapa aku bisa bersilaturami dengan mereka Karena aku ikhlas atas apa yang terjadi dalam hidup aku Kemarin kita juga ketemu sama Angga Wijaya di pengadilan agama Jakarta Selatan Kita sempat ngobrol juga sama AA Kita manggilnya AA ya Kita mau kasih lihat dulu nih Apa sih hasil obrolan kita sama AA Apa kamu ngeliatnya gimana Wey? Gak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan Laki-laki itu nakoda, laki-laki itu pemimpin untuk istri Ketika istri lagi rapuh, seorang suami itu wajib Atau istri lagi buta jalan, seorang suami itu wajib memberikan jalan Dipegangin istrinya, bukan dilepas Kamu kesini sayang, kamu kesini Mungkin aku belum bisa mendapatkan suami yang seperti itu dalam hidup aku selama ini Terkadang aku bingung, gue harus tanya sama siapa ya Tapi inilah pokok permasalahan rumah tangga kami yang terkadang dua-duanya pada bingung Nah kodanya kamu apa aku ya Terus aku harus bagaimana ya, aku harus seperti apa ya Karena jujur aku tidak pernah menuntut apapun dari AA Apapun itu saya tidak pernah menuntut Hanya aku ingin dua-duanya sama-sama sadar bahwa seorang istri seperti apa Seorang suami seperti apa dalam rumah tangga itu aja Aku ingin sih kalau memang ingin diperbaiki ya hayu Tapi kalau enggak, ya aku gak mungkin bisa paksa itu